Terima kasih Keterlibatan mereka dimulai sejak masa-masa awal penentangan terhadap pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan Jepang di Indonesia. Mereka adalah perintis dan pejuang kemerdekaan. Keikutsertaan para tokoh Nasrani, Katolik dan Protestan dalam merintis kemerdekaan tidak terlepas dari keberadaan umat Nasrani yang memang sudah lama berada di wilayah Nusantara. Jauh sebelum Nusantara ini menjadi Indonesia, bahwa eksistensi warga Nasrani di Nusantara itu sesungguhnya telah berusia cukup lama. Umat Nasrani telah berabat-rabat lamanya menghuni wilayah Nusantara. Tentang ini, Gary Van Clinton dalam bukunya 5 penggerak bangsa yang terlumpakan menulis, Kaum Kristen di Nusantara telah ada jauh sebelum candi buru-buru itu dibangun. Di sekitar pantai Sibolga, sisi pantai barat Sumatera Utara, terdapat gereja yang dibangun Kristen Nestorian dari Persia. Demikian pula Kristen yang ada di wilayah bagian timur Nusantara. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan beberapa toko katolik pejuang dan perintis kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu ada Mr. Albertus Magnus Swegija Pranata SJ, lahir di Surakarta pada tanggal 25 November tahun 1896. Yang kedua, ada Marsekal Muda Agustinus Adi Sucipto, lahir di Salatiga Jawa Tengah pada tanggal 3 Juli 1916. Yang ketiga, ada Wagerodus Swegija Pratman, atau biasanya disebut dengan W.R. Subpratman, lahir di Somongari 9 Maret 1903. Yang keempat, ada Marsekal Pratana TNI, atau Anumerta Tengci Triwut, lahir di Kasongan pada 2 Februari 1918. Yang kelima, Laksamana Muda, atau Anumerta Yosafat Sudarso, atau biasa disebut dengan Yosudarso, lahir pada tanggal 24 November tahun 1925. Yang keenam, ada Robert Walter Munginsidi, yang lahir di Mamalayam, Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1925. Yang ketujuh, ada Brigadir Jenderal, atau Anumerta Ignatius Lamet Riyadi, lahir di Surakarta pada tanggal 26 Juli tahun 1927. Yang kedelapan, ada Ajun Inspektur Polisi, atau Anumerta Karelius Satzutubun, lahir di Desa Liliboi, Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara pada 14 Oktober 1928. Dan urutan nomor ke-9, ada Franciscus Georgius Josephus Van Lid, atau biasa dikenal dengan Bapak Van Lid, lahir di Belanda Selatan pada tanggal 17 Mei tahun 1863. Nah, tokoh-tokoh di atas merupakan tokoh-tokoh yang berjuang pada masa penjajahan di Indonesia. Namun, kebanyakan dari kita masih belum mengetahui atau bahkan tidak tahu bahwa ada tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, saya membuat video ini supaya kita tahu dan juga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami supaya mendapatkan notifikasi yang bermanfaat bagi kita. Dan juga supaya channel ini semakin maju. Selamat Terima kasih telah menonton!